Halo everyone, di video ini saya ingin berbagi tips untuk hal-hal apa aja yang harus kita lakukan sebelum menjual HP. Jadi di sini nggak bisa asal jual kayak gitu aja ya. Nah teman-teman, di sini untuk HP bekas yang ingin kita jual harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah contohnya kayak gini, di sini masih ada log panggilan kita dan kontak-kontak keluarga dan juga teman kita. Dan masih ada foto, juga video, berkas cek di WhatsApp yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah hal yang paling penting yang pertama kali itu adalah menghapus akun Google yang ada di HP kita. Nah jadi akun Google-nya kita klik dulu di bagian pengaturan akun seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya itu ada pilihan hapus akun. Oke guys, di sini untuk akunnya sudah kita hapus dan ada baiknya HP tersebut kita restart terlebih dahulu. Nah untuk HP yang saya gunakan kali ini adalah Vivo Y71. Jadi kita restart dulu HP-nya. Karena saya pernah alami sebuah kasus, pada saat akunnya itu saya hapus dan HP-nya langsung saya bersihin. Nah pada saat HP itu menyala, dia malah terkena FRP atau Factory Reset Protection. Jadi di sini demi amannya kita restart dulu HP-nya. Kemudian kita masuk lagi di pengaturan. Barulah sekarang kita bersihkan GSHP-nya. Jadi buat cadangan dan atur ulang seperti ini kita klik. Nah kemudian di sini teman-teman, untuk bagian pencadangannya itu nggak bisa lagi kita klik. Karena ini akunnya sudah kita hapus. Oke. Jadi sekarang langsung aja kita klik di bagian hapus semua data. Nah di sini ada satu hal yang harus teman-teman sebenarnya perhatikan. Yaitu di situ ada tulisan format penyimpanan telepon ya. Tapi di sini kalau misalkan teman-teman kita tidak klik format pengaturan teleponnya, hanya hapus semua data seperti ini. Nanti untuk hasilnya itu tidak akan bisa bersih sempurna teman-teman. Jadi di sini akan kita buktikan aja bagaimana hasilnya kalau kita tidak mengklik format penyimpanan ponsel. Nah ini kita tunggu dulu dia akan proses wiping data. Dan videonya pun sudah saya percepat semaksimal mungkin guys. Biar kontennya nggak begitu lama. Supaya teman-teman yang menontonnya nggak jadi bosen. Jadi di sini prosesnya kita biarin dulu. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Dan by the way untuk teman-teman yang baru pertama kali visit di channel ini. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktunya menonton videonya. Semoga saja video ini bisa memberikan manfaat nantinya. Oke teman-teman. Ini loadingnya memang agak lama. Jadi kita tunggu. Nah sekarang sudah masuk di pengaturan awal seperti ini. Kita lakukan settingan seperti biasa. Oke kita lakukan settingan-settingan seperti biasanya. Nah karena akunnya tadi sudah kita hapus jadi nggak akan kena FRP lagi. Oke guys. Kita lakukan settingan seperti ini aja. Nah sekarang HPnya sudah bisa kita gunakan dengan baik. Untuk log panggilannya sudah bersih nih teman-teman. Akan tetapi untuk foto kita yang ada di HP ini masih ada nih. Jadi folder yang sebelumnya itu masih ada kalau kita tidak mengklik format penyimpanan telepon. Jadi disini masing-masing HP, masing-masing versi Android beda-beda ya caranya. Jadi salah satunya adalah untuk Vivo Y71 itu kita harus memformat memori ponsel. Nah teman-teman bisa lihat fotonya itu masih ada. Jadi kita masuk lagi di bagian pengaturan kayak tadi. Oke teman-teman kemudian masuk di sini. Dan kembali masuk di bagian yang tadi ya. Kemudian hapus data ini. Cuma di sini kita harus klik di bagian format penyimpanan telepon. Itu yang harus kita klik ya teman-teman. Nah kalau di HP Oppo mungkin beda ya. Nggak ada pilihan seperti ini. Tapi di HP Vivo ini ada pilihan seperti itu. Dan kita langsung aja bersihkan semuanya. Dan kita tunggu kayak tadi. Dan di sini agak cepat nih teman-teman. Tidak lama prosesnya kayak tadi. Dan langsung aja nih kita lakukan settingan seperti tadi. Dan sekarang HPnya sudah bisa kita gunakan lagi. Dan teman-teman sekarang untuk penyimpanan ponsel sudah bersih semua. Dan sekarang HPnya sudah aman untuk dijual. Jadi tidak ada lagi file-file kita, berkas-berkas penggunaan kita yang kemarin-kemarin. Jadi ini sudah enak lah untuk dipakai sama user yang baru nantinya. Oke sekian video kita kali ini.